Intro Oke kawan-kawan Kali ini Aku mau cerita sikit lah Tentang film Rahasia Film yang dirilis pada tahun 2015 ini Menceritakan tentang Seorang anak yang bernama Ayesa Tewas dibunuh di kamarnya Apa motif dari Pembunuhan ini Dan siapakah dalang dari pembunuhannya Langsung kita gaskan aja Di awal film kita diperlihatkan Di pagi hari Seorang pria yang bernama Dr. Sacin Mahajan Lagi terkapar di kasurnya Dan di tempat lain Asisten rumah tangga Pak Sacin Yang bernama Remy Fernandez Mau mengantar minuman ke kamar Anaknya Pak Sacin Namanya si Ayesa Diketolah pintu kamarnya Tapi kok gak ada yang nyawut pikirnya Akhirnya Si Remy ini inisiatif Masuk ke kamarnya Ayesa Terkejutlah dia Rupanya Si Ayesa udah tewas di kasurnya Dengan leher yang tersayat Sampai gementar Terlihatlah gelas yang dipegangnya ini Teriaklah si Remy Manggil-manggil Pak Sacin Lalu kita diperlihatkan Istrinya Pak Sacin Yang juga berprofesi sebagai dokter bedah Yang bernama Dr. Arti Mahajan Baru pulang naik taksi Pas sampai apartemen Dia heran Ada apa ini kok rame-rame Di kamar anaknya Masuklah dia ke kamar anaknya Terkejutlah dia Nengok anak yang sematawayang itu Udah gak bernyawa lagi Polisi pun mengolah TKP Dan menemukan Sang layar rambut Dan sebuah pena Selesai olah TKP Sang inspektur polisi Yang bernama Malfadi Langsung menginterogasi Si Remy Fernandez Dan Dari interogasi ini Diketahui bahwa Remy Fernandez Adalah asisten Sekaligus pengasuh Si Ayesa dari kecil Dan Dari keterangannya Polisi mengantongi Empat nama yang dicurigai Yaitu Dr. Sacin Mahajan Dr. Arti Mahajan Remy Fernandez Dan Citan Citan ini adalah Tukang kebunnya Pak Sacin Tapi Semenjak kejadian pembunuhan itu Si Citan ini Gak ada keliatan lagi Dan Pas kamarnya digeledah Baju-baju Sisir Cermin Dan foto-foto dewanya Udah gak ada di kamarnya Selesai menginterogasi Remy Malfadeh pun Membawa Pak Sacin Dan Dr. Arti Ke kantor polisi Buat diinterogasi Lebih lanjut Pas sampai kantor polisi Diinterogasilah Mereka Satu persatu Yang pertama kali Yaitu Dr. Arti Mahajan Dr. Arti bilang Kalau dia pas malam berdarah itu Posisi dia lagi melakukan operasi Di pune Dan Dia balik ke apartemen Sekitar jam 11 siang Lanjutlah Diinterogasi Dr. Sacin Dr. Sacin bilang Kalau dia lagi di hotel Meridian Sampai jam 11 malam Dan Dia pulang ke apartemennya Dalam keadaan mabuk Kira-kira jam 12 malam Kayak gitu Kata Pak Sacin Selesailah mereka diinterogasi Lalu Malfade Membawa Pak Sacin Ke bagian medis Untuk diperiksa kejiwaannya Dan disini Libawa juga Satpam Penjaga apartemen itu Buat diinterogasi Dari keterangan Satpam ini Dia bilang Sekitar jam 11 malam Ada orang seberang apartemen yang masuk Namanya Rias Nurani Dan Satu jam setelah Rias masuk Datanglah Pak Sacin ke apartemen Tapi Gak lama Pak Sacin masuk Sekitar 15 menit Si Rias Nurani keluar apartemen Dengan tangan kirinya berdarah Dan diperbankain Kesokan paginya Malfadeh mendatangi rumahnya si Rias Dan bertemu dengan orang tuanya Rias Dan orang tuanya Rias bilang Kalau si Rias ini udah gak pulang ke rumah selama 3 hari Mereka dikasih tahu Kalau anaknya si Rias Lagi berada di tempatnya Ayesha Pada saat kejadian pembunuhan Terkejutlah orang tua si Rias Dan Di tempat lain Ada seorang pemulung menemukan baju Yang diduga adalah bajunya Pak Sacin Karena Bercek darah di bajunya Percis berada di dadanya Yang terkena cakaran seseorang Layar pun berganti Malfadeh dan anggotanya Mendatangi rumah Sudakar Misra Yang merupakan Abang iparnya Si Citan Habis itu Dibawalah dia ke kantor polisi Buat diinterogasi Diinterogasilah Sudakar ini Dan Hasil interogasinya Sudakar gak tahu Dimana keberadaan Citan sekarang Lalu Malfadeh mencari informasi Ke kantor polisi Dekat si Citan tinggal Dan Mendapatkan informasi Kalau si Citan Mempunyai catatan kriminal Di tempat dia tinggal Lalu Malfadeh mendatangi dokter forensik Yang memeriksa mayatnya si Ayesha Disini dokter itu bilang Kalau pembunuhannya Terjadi sekitar jam Tengah satu malam Dan ada bekas cakaran Di dadanya Ayesha Layar pun berganti Polisi menjemput Pak Sacin Dan menahannya Karena telah dinyatakan bersalah Oleh pengadilan Dan Di pengadilan Dijelaskanlah Kenapa Pak Sacin ini Dinyatakan bersalah Mulai dari pena Baju yang ditemukan pemulung Dan juga rambut Ternyata itu semua Adalah kepunyaan Pak Sacin Tapi Darah yang di baju Yang ditemukan pemulung itu Ternyata adalah darahnya Si Rias Nurani Dan Pada saat meninggal Ternyata si Ayesha Lagi hamil satu bulan Tapi Pak Sacin Membela diri Dia bilang Kalau dia Pada saat itu Lagi mabuk berat Dan Kebiasaan dia Kalau lagi mabuk berat Dia gak bisa ingat apa-apa Tapi Pembelaan Pak Sacin ini Ditolak Dan dia pun tetap ditahan Scene film pun berganti Dokter Arti Dan organisasi Ibu-ibu PKK Meminta bantuan Seorang detektif handal Yang bernama Sunil Paraskar Untuk menyelidiki Kasus ini Dan bisa membebaskan Dokter Sacin Dan Pak Sunil pun langsung Menyumpai Pak Sacin Yang berada di penjara Untuk memintainya keterangan Dan Jawaban dari Pak Sacin ini Tetap sama Dia memang gak ingat apa-apa Pas tragedi Malam berdarah itu Layar berganti Pak Sunil pergi ke apartemennya Pak Sacin Untuk menyelidiki Lokasi kejadian Dan Dia disini bersama rekannya Yang bernama Parves Pak Sunil pun mulai menyelidiki Kamarnya Ayessa Dan Menemukan sebuah koper Yang bagian bawahnya pecah Dan Juga ada bercak darah Di wastafel Yang berada di kamarnya Ayessa Serta sobekan kain Lalu Pak Sunil Memeriksa kamarnya Dokter Sacin Dan Menemukan sebuah pisau bedah Abis itu Dibawalah pisau bedah ini Ke bagian forensik Di pisau itu Ternyata ada sidik jari Pak Sacin Dan si Ayessa Pada malam harinya Pak Sunil mendatangi Satpam apartemen Buat diinterogasi Woi Tidur pula kebodat Dan disini ternyata Satpam ini Setiap malam Selalu merokok di toilet Dan Tertidur pada pukul Satu tiga puluh malam Dan Pada saat itu juga Satpam ini Tidak tahu Siapa saja yang masuk apartemennya Kesokan paginya Pak Sunil mendatangi Tetangga Sekaligus teman baiknya Pak Sacin Yaitu dokter Hansal Dan juga istrinya Yaitu Brinda Ditanya-tanya lah Pak Hansal ini kan Dokter Hansal ini CS kentalnya Pak Sacin Sedangkan Brinda Selingkuh hanya Pak Sacin Rupanya Si Ayesa Sama si Rias Pernah mesan kamar Di hotel Meridian Nah Kebetulan pula Dokter Sacin Sama Brinda Juga mesan kamar Di hotel Dan waktu yang sama Kegeplah Siria Sama Ayesa Dan Dokter Hansal Yang curiga Rupanya Membuntuti Brinda Dari belakang Ayesa pun Dibawa pulang Sama dokter Sacin Dan Brinda Disuruh Tunggu di hotel itu Karena Kecurigaannya ini Sudah terbukti Dokter Hansal pun Pulang ke apartemennya Sesampainya Di apartemen Ayesa pun Dimarahi Sama dokter Sacin Karena masih Berhubungan Sama si Rias Hubungan mereka Berdua Gak direstui Karena si Rias ini Seorang muslim Dan Ayesa ini Hindu Habis memarahi Si Ayesa Dokter Sacin Pergi lagi Ke hotel tadi Buat jumpai Si Brinda Tapi ketika Dokter Hansal Melihat ke arah Apartemennya Dokter Sacin Dia melihat Ayesa Lagi berduaan Sama si Rias Di kamarnya Dia pun Menelpon Dokter Sacin Yang Mantap Mantap Sama si Brinda Scene pun Berganti Pak Sunil Pergi Menjumpai Remy Untuk memintainya Keterangan Dan Dari keterangan Remy Karena kamarnya Remy Di lantai 1 Dia ada denger Dari atas kamarnya Kayak suara orang Geser-geser Perabotan gitu Tapi Pas dia mau mengecek suaranya Tiba-tiba suara itu hilang Selesailah Remy diinterrogasi Selanjutnya Dokter Arti Mahajan Yang dimintai keterangannya Dan Dari keterangan Dokter Arti Ternyata Kunci cadangan apartemen Satu dipegang Sama dokter Hansal Dan Satu lagi Sama si Remy Fernandez Yang sama dokter Hansal ini Katanya untuk keadaan Darurat Dan juga Dokter Arti Mahajan Punya hubungan Nggak baik Sama si Brinda Lalu Pak Sunil Lalu Pak Sunil menjumpai Kawannya Sirias Terus Diikutinlah Sudakar ini Sama si Parves Sampailah di stasiun kereta api Rupanya Di stasiun ini Parves juga ngelihat si Remy Lagi minum es lemon Dari stasiun itu Sudakar pergi naik bajai Tujuannya adalah Ke Gua Kanheri Dan Si Parves ngikutin dia Dari belakang Sampailah di Gua Kanheri Bekal yang dibawa Sudakar tadi Ditinggalnya gitu aja Dan Ada kotak bekal makanan yang kosong Dibawa pulang sama Sudakar Tapi Pas mantau dari jauh Tiba-tiba Pak Sunil diserang dari belakang Sama orang bertopeng Pak Sunil pun mengasih perlawanan Tapi Tiba-tiba datang satu orang lagi dari belakang Kena tusuklah Pak Sunil pakai pisau Tapi Karena panik Pisau itu malah ditinggal Sama orang misterius itu Baliklah Pak Sunil sama Parves Ke rumah sakit Buat ngobatin lukanya Pak Sunil Pas di rumah sakit Si Parves Disuruh ngerasain bekal makanan Yang dibawa sama Sudakar tadi Dan Makanan itu ternyata daging sapi Sementara Orang yang dicurigai Yaitu Citan Beragama Hindu Brahmin Udah jelas lah Dia orang yang gak mungkin makan daging Terus Pisau itu tadi Merupakan pisau penjagal Dan Pegangannya dikasih kain Biar gak ada sidik jari Pak Sunil dan Parves Menyimpulkan bahwa yang digua itu tadi Adalah Citan dan Rias Nurani Berarti Mau tidak mau Pak Sunil dan Parves harus menangkap Sudakar Karena Semua jawaban ini Sama Sudakar Tapi pas mau ditangkap Pak Sunil dapat telepon Rupa-rupanya Sudakar udah tewas Dipinggal rel kereta api Kata polisi sekitar Dia tertabrak kereta Tapi Pak Sunil Memukan kayak ada yang janggal Karena Tempat makanan yang dibawanya tadi Gak ada di TKP Alias hilang Scene berganti Salah satu kawan Rias Nurani Lagi nelpon si Rias Dan bilang Kalau mamanya Rias Lagi sakit keras Rupanya Kawannya ini disuruh sama Pak Sunil Dan Lokasi Rias Diketahui oleh Pak Sunil Berangkatlah Pak Sunil Menuju tempat persembunyian si Rias Pas sampai sana Si Rias lagi sholat rupanya Ditungilah dia sampai selesai sholat Pas udah siap sholat Langsunglah dia disepak sama Pak Sunil Sampai tersungkur Habis itu Disuruhlah si Parves Buat ngeborgol si Rias Pas mau diborgol Si Rias ngambil pistol yang ada di tasnya Dan si Parves pun kena tembakan di tangan kirinya Habis itu Langsung lari dia Langsunglah dikejar sama Pak Sunil Kejar-kejaran lah orang itu dua Dan Pada akhirnya Si Rias tertangkap sama Pak Sunil Tapi Pas mau diinterogasi Tiba-tiba ada yang nembak ke arah Pak Sunil Tapi tembakannya meleset Jadi Kepaksalah Pak Sunil Ngelepas si Rias Pak Sunil pun langsung naik ke atas loteng Yang diduganya Adalah tempat orang yang nembak dia tadi Tapi Pas udah sampai di atas Rupanya gak ada orang Ditengoknya Lalu sorenya Anggota Pak Sunil Melapor kalau si Rias ini Udah tewas Mayatnya Rias Ditemukan di dekat pinggir pantai Tempat tadi dia sama Pak Sunil Kejar-kejaran Pigilah kesana Pak Sunil Nah Pas digeledah Ditemukanlah sebuah pisau cutter Sama notebook Disaku bajunya si Rias Di notebook itu Cuma ada tulisan Rias Love Ayesha Kesokan paginya Pak Sunil dan Parves Pergi ke rumahnya Sudakar Untuk mencari petunjuk Dan Mereka menemukan sendok dan garpu Rupanya Sendok dan garpu ini Punyanya Pak Sacin Bergeraklah Pak Sunil dan Parves Menuju rumah Pak Sacin Untuk memastikannya Ternyata benarlah Sendok dan garpu ini Kepunyaan Pak Sacin Tapi Pas nyelediki rumah Pak Sacin Pak Sunil ada nampak sepatu Dan Ini adalah sepatu Citan Tapi Yang membuat disini heran Kalau memang Citan kabur Kenapa sepatunya ditinggal Lalu Pak Sunil dan Parves Membuat simulasi Citan Pergi ke toilet Dan Juga membuat simulasi Suara perabotan rumah Yang bergeser Seperti kata Remy Ternyata memang betul Pas digeser perabotannya Kedengeranlah suaranya Sampai ke bawah Abis itu Pak Sunil naik lagi ke atas Tapi Pas mau pergi dari sana Tiba-tiba Pak Sunil ngerasain Ada yang aneh Sama lantai kayunya Coba kumel obeng dulu Abis itu Dibongkarah lantai kayu ini Dan Ternyata Disitu ada si Citan Yang sudah jadi mayat Sisir dan pakaiannya Juga ada disana Scene film pun berganti Brinda lagi ngobrol Sama pengacara Yang bernama Ajuwani Brinda minta sama Ajuwani Agar si Pak Sacin Bisa dibebaskan Ajuwani ini Merupakan pengacara kondang disana Macemot Man Paris Kalian tahu Dan Setelah dibujuk-bujuk Akhirnya si Ajuwani ini Mau lah Dan Saat di pengadilan Terlibatlah adu argumen Yang cukup alot Pada akhirnya Pak Sacin dibebaskan Dengan jaminan Setelah selesai persidangan Pak Sacin menjumpai Dokter Arti Mahajan Dan dia bilang Kalau dia mau cerai Selesai ngomong sama dokter Arti Dokter Sacin pun pergi Sama selingkuhannya Yaitu Brinda Layar film berganti Pak Sunil sedang berada Di rumah kakeknya Ayessa Dan Sedikit mengobrol disana Tapi Pas Pak Sunil mau pergi Kakeknya Ayessa bilang Kau bang Hati-hatilah sama orang Yang namanya Remy Kukas tahu ajalah samamu ya Setelah dari sana Lalu Pak Sunil Menginstruksikan Sama Parves Untuk menjemput Remy Fernandez Habis itu Diinterogasilah si Remy ini Hasil interogasinya Pada waktu Parves Ngeliat si Remy Di stasiun kereta api itu Si Remy bilang Kalau dia mau pulang Ke rumah mamaknya Dan Pak Sunil pun bertanya Sama si Remy Dek Remy Dimanalah suamimu Lalu Dijawablah sama si Remy Aku belum nikah bang Tapi Pak Sunil yang curiga Langsung membawa Remy Untuk tes medis Dan Hasilnya Si Remy ini Udah pernah Mantap Mantap Dan Dia juga udah pernah melahirkan Setidaknya satu kali Terheran-heran lah Pak Sunil ini Selesai itu Pak Sunil pun pergi Menjumpai Mamaknya si Remy Tapi Mamaknya si Remy ini Menderita penyakit Alzheimer Yaitu penyakit yang menyerang Memori ingatan Dan Dari keterangan Mamaknya Remy Ternyata suami Remy Gak pernah ngasih izin Remy Buat ketemu mamaknya Tapi mamaknya gak tau Siapa nama suaminya Karena penyakitnya itulah Tapi Pas mau balik Pak Sunil melihat sebuah foto di dinding Lalu mamaknya Remy bilang Itu si Remy Itu si Remy Waktu masih muda Lalu Pak Sunil pun tiba-tiba bengong Sambil melihat foto itu Scene film berganti Pak Sunil mendapatkan kabar Bahwa Pak Sacin Tewas di kamar hotel Meridian Dengan pergelangan tangannya yang tersayat Diduga dia bunuh diri Karena gak kuat lihat putrinya Pak Sunil menemukan semacam kartu VIP hotel Didekat tewasnya Pak Sacin Lalu Pak Sunil memerintahkan kepada Parves Untuk mengumpulkan semua orang Yang terlibat dalam kasus ini Untuk menceritakan Siapa pembunuh Ayessa Dan apa motifnya Lalu Kesokan paginya Mereka pun berkumpul